Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran memiliki hubungan erat dengan bulan suci Ramadan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 Bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa yang diberikan rahmat, berkah, dan maghfirah Di dalamnya diturunkan Al-Quran, kitab yang mulia diturunkan kepada Nabi yang termulia Di malam yang termulia dan di bulan yang termulia Oleh sebab itu, Rasulullah SAW lebih sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya Bahkan Malaikat Jibril pun turun untuk memurajaahkan atau mengecek bacaan Al-Quran beliau Usman bin Affan menghatamkan Al-Quran setiap hari dan sahabat lainnya menghatamkan 3 kali sehari Ada yang 10 kali sehari dan ada sepekan selama Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali selama Ramadan selain bacaan dalam sholat Imam Malik ketika sudah memasuki bulan cuci Ramadan Ia akan meninggalkan hadis dan mulai menghususkan untuk tilawatul Quran Demikian, Sufyan At-Sawri menghususkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan mengurangi ibadah-ibadah sunnah lainnya Kita sebagai Muslim wajib berinteraksi dengan Al-Quran minimal mengetahui 5 hal Yang pertama, membaca Al-Quran dengan benar Seorang Muslim wajib membaca Al-Quran dengan sesuai aturan tajwid Yang telah diajarkan secara talaki dari Rasulullah SAW kepada kita Yang kedua, memahami makna Al-Quran Seorang Muslim wajib memahami makna Al-Quran agar bisa menjadi petunjuk dan pedoman hidup Ketiga, mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran Untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup Allah menegaskan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quranku Maka hidupnya akan sempit dan kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta Quran Surah Toha ayat 124-125 Yang keempat, menghafalkan Al-Quran Kita dituntut untuk menghafalkan ayat-ayat dan surah di dalam Al-Quran Sebab, seorang Muslim yang di dalam dadanya tidak memiliki hafalan Al-Quran Maka, bagaikan rumah yang hancur berantakan Kelima, berinteraksi dengan Al-Quran adalah menadaburi ayat-ayat Al-Quran Seorang Islam wajib berinteraksi dengan Al-Quran Agar bisa merenungi isi Al-Quran dan makna yang bisa dipelajari darinya Selamat berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang disebut Mumin yang mencintai Al-Quran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh